Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu pada pembelajaran di Rosa Islamiyah Pada mata pelajaran bahasa Arab Sebelum kita memulai pembelajaran mari anak-anak kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pada mata pelajaran bahasa Arab Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu masuk pada materi tema kedua Yaitu tentang uslati atau keluarga ku Tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama setelah memperhatikan video pembelajaran Pesta didik dapat menyebutkan atau melafalkan kuasa kata berkaitan dengan tema keluarga ku dengan benar Yang kedua setelah memperhatikan video pembelajaran Pesta didik dapat mengartikan kuasa kata yang berkaitan dengan tema keluarga ku dengan benar Sudah siap ya anak-anak untuk belajar hari ini? Nah sebelum masuk pada materi tentang uslati Terlebih dahulu guru akan mencontohkan percakapan sederhana berkaitan dengan bahasa Arab dengan tema perkenalan Percakapan tersebut antara Ibrahim dan Ahmad Nanti anak-anak semua perhatikan dan ikuti yang guru ucapkan ya Nanti kalian bisa praktekan bersama orang tua atau kakak di rumah Begurulangin lagi Ibrahim Assalamualaikum Ahmad Waalaikumsalam Ibrahim Ismi Ibrahim Nama saya Ibrahim Anamudarisun Mudarisun Kemarin artinya apa anak-anak mudarisun? Ya betul sekali Mudarisun itu artinya pak guru Maismu kah Siapa namamu untuk? K Berarti untuk laki-laki Maismu kah Siapa namamu untuk laki-laki? Ahmad Ismi Ahmad Nama saya Ahmad Anna tilmidun Anna tilmidun Tilmidun artinya apa? Tilmidun artinya murid laki-laki Berarti saya murid laki-laki Ibrahim Kaifahaluk Kaifahaluk Bagaimana kabarmu? Ahmad menjawab Bikhoirin Baik-baik saja Alhamdulillah Ya nanti kalian bisa praktekan ya Bersama orang tua atau kakak di rumah Nah Pada pembelajaran kedua Atau tema kedua Tentang usrati Keluarga ku Nanti ada Mufrodat yang kita akan pelajari Contohnya seperti Bapak Ibu Saudara laki-laki Saudara perempuan Kakek Nenek Dalam Mufrodat Bahasa Arab Nah sekarang Mufrodat Atau kosa-kata yang kita akan pelajari yaitu Nanti kalian bisa ucapkan Tirukan Yang bu guru lafalkan ya Anak-anak Abun 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 Artinya Bapak Abun Aliflam Dan Mbak Itu tidak bisa dirangkai Atau disambung Abun 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 Artinya Bapak Abun artinya apa anak-anak? Bapak Abun Bapak Mufrodat yang kedua Umun 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 Artinya Ibu Umun Ibu Umun Ibu Abun Bapak Umun Ibu Kosa-kata yang selanjutnya adalah Ahun 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 Artinya Saudara laki-laki Ahun Saudara laki-laki Ahun Saudara laki-laki Mufrodat yang keempat Uhtun Uhtun Mohon maaf Penulisan Uhtun terpisah adalah seperti ini Sedangkan yang diatas adalah secara dirangkai atau disambung Uhtun 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 Saudara perempuan Uhtun Saudara perempuan Jadi hari ini kita sudah belajar empat Mufrodat atau empat kosa kata berkaitan dengan usrotik Sekali lagi bu guru akan mengucapkan bahasa Arabnya Anak-anak bisa menjawab artinya ya Sudah siap? Abun 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 Umun 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 Ahun 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 Uhtun 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 Ya sudah hebat ya anak-anak semua Nah sekarang kita bernyanyi sambil menghafalkan kosa kata yang kita akan belajar hari ini ya anak-anak Nah nanti kalian perhatikan bu guru terlebih dahulu Nanti kalian bisa tirukan bernyanyi sambil menghafalkan Abun 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 Umun Ibu Ahun Saudara Laki Laki Uhtun Saudara Perempuan Uhtun Saudara Perempuan Abun 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 Umun Ibu Ahun Saudara Laki Laki Uhtun Saudara Perempuan Uhtun Saudara Perempuan Perempuan Atau anak-anak bisa buka buku di Rasa Islamia pada halaman 87 Itu juga ada Itu juga ada menghafalkan Itu juga ada menghafalkan sambil bernyanyi tetapi dengan nada apuseh Perhatikan ya anak-anak kalian bisa buka Abun Bapun Abun Ubat 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 saudara perempuan-perempuan abun bapak umum ibu akun saudara laki-laki buktun saudara perempuan-perempuan Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai kalian bisa tulis evaluasi tanggal 2 November 2020 kalian kerjakan latihan soal 7 dan 8 pada halaman 88 langsung dikerjakan di buku di rosa islamia semangat mengejakan anak-anak kalian pasti bisa pesannya bu guru belajar dengan rajin latihan soal duha jaga kebersihan jaga kesehatan dan jangan lupa membantu orang tua di rumah Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai mari anak-anak kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin bukuro akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh